Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy! Aku sedang membawamu menyaksikan perubahan ajaib pada diri pria paling berbahaya. Oke, sudah cukup. Bulang yuk! Guys, lakukan info scan dan cari tahu di mana kita sekarang. Menurut dia sensorku, kita pasti tidak di Kansas lagi. Sepertinya kita mendarat di kota Yerosolem kuno dan ini tahun... Oke, aku pikir bakal berhenti. Tangkap mereka, ke arah sana. Digang itu! Cepat, ikuti aku. Dua lagi ke barat. Siapa yang mengejar kita? Saulus dari Tarsus. Sembunyi di pot itu. Angkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap berubah. Oh, bagus. Bahaya sudah lewat. Oh, sempadu baru. Saya, Kaleb. Kalian tidak perlu khawatir. Ananias ada di sini. Tetap waspada. Kenapa kalian sembunyi dari pria bernama Saulus? Kami pengikut ajaran Yesus dari Tarsus. Dan karena itu, para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak, tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Syukurlah dia tidak berhasil malam ini. Saulus hadir saat orang-orang membunuh Stefanus. Siapa, Stefanus? Stefanus, orang yang istimewa. Dia mengasihi Allah sepenuh hati dan begitu semangat dengan pesan Yesus tentang keselamatan. Stefanus menjelaskan Yesus adalah penggenapan janji Allah, korban yang sempurna. Jauh lebih baik daripada lembu domba yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi tiap penjelasan hanya membuat para penuduh lebih marah. Stefanus dipenuhi roh kudus. Dia memaafkan musuhnya bahkan saat mereka merajamnya. Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan alam. Tuhan, ampun diperbuatan mereka. Di sana, Saulus menghasut mereka merajam Stefanus. Lalu, dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah, menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus. Ananias, ada pengawal mungkin bersama Saulus. Semua harus ke rumahku di Damaskus. Kalian aman di sana. Kris! Sembunyi! Di sini persembunyian mereka! Di sini persembunyian mereka! Hilang? Cari mereka! Pasti masih di sini! Mereka mencoba untuk lari. Mereka mencoba untuk lari. Judea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam Besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah akanku berikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Aku harap Kris dan Ananias berhasil meloloskan diri. Saya terus memantau pemindai. Saya melacak semua kristal fosfor olahan dalam radius 100 mil. Ehm, sepertinya aku absen saat guru menjelaskan kristal fosfor. Apa hubungannya dengan mencari Kris? Jam tangannya mengandung kristal fosfor olahan dan tidak ada di daerah atau waktu ini. Wow! Jadi dengan melacak kristal jam itu, kamu sedang melacak Kris? Sepertinya krist dan alujinya telah tiba di Damaskus. Ananias pasti naik kuda untuk melintasi padang pasir. Kusirnya sedang menuju Nazaret. Kita harus ke utara untuk beberapa hari lagi. Bisa lebih cepat kalau kita dapat tumpangan. Itu Saulus! 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 Mengapa engkau menganiaya aku? Itu seperti petir! Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapa kau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menambahkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang diguduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku, aku tidak bisa melihat. Aku buta. Terima kasih telah menonton!